Hai masuk peta muntai dari Tabalong abur hai 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 kelapa bakar Hai Padanggok lama nggak ke Padanggok Seperti apa kondisinya sekarang ya Ya Allah Assalamualaikum sahabat-sahabat Menteri lokaling mencoba menjalur ke arah Amuntai ya dari Kalwa tepatnya kita start dari perbatasan Tabalong dengan Amuntai ya yang ada di Taburli melihat situasi kondisi jalur Hai ada info untuk wilayah Amuntai ada beberapa titik yang terendam luapan banjir sungai untuk wilayah keluar sudah clear sudah bersih bisa dilewatin dengan baik normal seperti semula ini simpang tiga untungnya kita berada di simpang tiga juntung Hai kalanjut terus menuju ke arah kota Amuntai seperti apa kondisi kota Amuntai kita ikutinnya ini punya semakin dalamnya masuk wilayah di sungai Turat yang lewat di sungai Durian masuk ke dalam banyu berarti sudah sampai ke aliran air yang dari arah tabalong ya sudah turun sampai di Amuntai ini muaranya mengisi di danau ya Hai ini hari Selasa tanggal 23 November 2022 ya Hai sekitar jam setengah tiga siang Hai Hai lihat bagaimana kondisi perjalanan menuju Amuntai yang dikabarkan dan ada beberapa titik luapan terutama di sekitar Raha di sepertinya infonya sangat Hai deras dan dalam kita lihat ke sore ini seperti apa kondisinya kita masuk di desa air tawar Amuntai Utara informasi dari temen untuk daerah Muntai Utara sudah besurut terus mencana- selamat menikmati terima kasih masih terlihat ya yang di samping air masih ini titik luapan yang masih ada yang terlihat yang terpantau dari arah kalua yang di dekat sebelum masjid sebelum masjid di muara baru di muara baru masih ada luapan ya sebelum masjid muara baru sebelum masjid dari muara baru masih terpantau ada dua titik luapan ya muara baru sebelum masjid ini harus gantian rupanya titiknya mungkin sangat dalam ya disini terpantau nih kendaraan-kendaraan roda empat masih lancar ya roda dua pun masih bisa lewat oh iya ini dia muara baru sebelum masjid terpantau luapan banjir sungainya masih terpantau ya disini sekitar dari masjid di samara baru jamiyatu seada ya 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 kita masuk desa teluk daun habis nuara baru ke teluk daun ini seperti apa kondisinya disekitar ke teluk daun masih ada bekas ya masih ada luapan ya di sini ya di teluk daun ya masih terpangkau ada luapannya di teluk daun setelah dari Masjid Muara Baruch tadi ya dekat dengan polsek ya di teluk daun ya polsek Amuntai Utara ini masih terpantau luapannya di pas di depan dari polsek Amuntai Utara ya teluk daun masih terpantau luapan yang lumayan cukup beras ya di sini ya ya ada set di dekat dengan kuramil juga ini ya dekat dengan kuramil Amuntai Utara ini terpantau cukup deras ya cukup deras dan dalam menurutnya ya Amuntai Utara ya dekat kuramil 10000106 masih cukup lumayan sangat dalam ya sangat dalam dan jelas nah ini di SMA Amuntai Utara ini anak-anak-anaknya SMP Negeri Amuntai Utara ya SMP Negeri Amuntai Utara ya SMP Negeri Amuntai Utara ya oke ya masih cukup dalam di sini Amuntai Utara dekat dengan polsek dan kuramil SMA dan SMP oke masih terpantau luapannya masih cukup dalam ya di sini ternyata ya di Amuntai Utara Hai seluruh daun daerah seluruh daun masih luar biasa dalam seluruh daun seluruh daun seluruh daun Hai dekat dengan SD ya titik luburan air sungai nya berpindah ke Amuntai ya kemarin di daerah keluar daerah paliat sungai bulu seluruh pulau dan di telaga hitar ya masih cukup dalam ya cukup dalam dan berhasil disini ya wilayah Amuntai utara ya setelah kosek dan koramil nih sepertinya sepanjangan nih sampai kurak ini nanti ya Oh ini sangat berat sekali ya di sini ya wah ini ada yang ambles jalan ini hati-hati nih ada yang ambles jalannya ya di Amuntai utara di teluk daun nih di RT1 ya di RT1 di Kedengan Musola nih ada yang ambles hati-hati ya jalannya ada yang ambles teluk daun di teluk daun ya RT1 teluk daun hati-hati jalannya ada yang ambles hai 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 ini masuk keuangan ya di keuangan ini ini lumayan ya titiknya ini lumayan panjang nih dan dalam desa keuangan desa keuangan sangat dalam terpantau sangat dalam ya terpantau sangat dalam mungkin karena ditutup gitu ya ya desa keuangan desa keuangan ya ada yang ini terbuka ini cukup berasnya hati-hati ya pas belokan desa keuangan ya masih terpantau sangat dalam dan dress hati-hati keuangan-keuangan ini sudah surut di sini tambahnya kelihatan surutnya sudah ya cukup panjang di sana ya uangnya ya uangnya yang dekat dengan langgar ini cukup dalam di sini ya darul mutakin langgar darul mutakin sebelum belokan juga ini sangat beras ya sangat beras sangat dalam ini sebelum masuk di turak ini desa keuangan ya desa keuangan teluk daun muara baru mulainya muara baru ya sangat dalam sekali tapi tapi di sini juga ada tipe-tipe yang mulai sudah surut ini berkah pencari ikan ini di irigasi desa keuangan sini memang sering ya ini posisi di sekitar macet ya sungai turak sungai turak ya tinggi jadi tidak sampai masuk di dalam masjid ya sungai turak ya ini terpantau dalam terpantau dalam terpantau dalam ini dekat dengan bakso mas due ya terlihat dari sini aja ini cukup dalam sepertinya cukup dalam sekali ini mungkin kalau sepeda motor yang metik-metik harus hati-hati ya cukup dalam di sini ya cukup dalam sekali ya cukup dalam sekali ya dikat dengan simpang tiga di langgar sungai turak dan bakso mas due ini disini sangat dalam sekali di sini nah ini bakso mas due ini libur berapa hari nih dan ada aja gantinya nanti ya wah ini ya sangat dalam sekali ini di sini di sini selamat menikmati panangkalaan hulu kita masuk panangkalaan hulu sepanjangan ya bisa panangkalaan hulu rumah rumah yang tembok dulu ya yang dengan fondasi rendah sudah pastinya terendam di sisi sebelah kanan kita panangkalaan hulu panangkalaan hulu panangkalaan hulu muntah ya muntah ya muntah ya muntah ya panangkalaan hulu panangkalaan hulu panangkalaan hulu panangkalaan hulu panangkalaan hulu panangkalaan hulu Wah, ada yang besar ikan di situ. Wah, cukup dalam ya di penangkalaan ini ya. Penangkalaan untuk ke dalam penangkalaan. Dekat dengan Pondok Bubah? Siapa yang mampir Pondok Bubah? Silahkan komen-komen. Penangkalaan. 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 ini ada yang mencari ikan ya disini ya banyak ikan nanti kita coba nyepot disitu ini sebelum dari ini seputaran pom ya pom bensin ya ini sekitar pom bensin panangkalaan ini informasinya sangat dalam ya sangat dalam selamat menikmati teman menikmati garamallaan ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton